Apa hukumnya masakan puasa itu tercium oleh tetangga? Apakah kita wajib memberikan masakan tersebut kepadanya? Tentu sebagai bentuk memberikan kebaikan atau memberikan sesuatu yang dapat mengembirakan seseorang, ya kita lakukan. Tapi hukumnya tentu tidak wajib. Memang ada anjuran Nabi SAW ketika kita memasak itu untuk memperbanyak kuahnya agar dibagikan kepada tetangganya. Tetapi bukan kuah saja ya, bukan hanya kuahnya saja tidak. Tentu bersama juga kalau memang ada gulik ikannya atau apanya dimasukkan. Artinya bahwa ini menunjukkan kita saling bertetangga itu memang harus saling apa namanya ini, harus saling memberikan perhatian. Memberikan perhatian bisa saja dengan bantuan makanan. Kita berikan masakan yang kita masak, kita berikan kepada mereka. Ini salah satu bentuk ajaran Islam yang sangat mulia sekali bahwa kita dihancurkan untuk berbuat baik kepada tetangga dengan berbagai cara. Salah satunya dengan makanan. Apalagi kita sedang berpuasa ini. Dalam riwayat Al-Imam At-Turmudi, Rasulullah SAW mengatakan Barang saya memberikan bukaan kepada orang yang sedang berpuasa maka baginya itu seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahala dari orang yang berpuasa itu. Jadi ketika kita memberikan bukaan kepada orang lain yang sedang berpuasa maka kita mendapatkan pahala seperti pahala dia berpuasa itu. Tapi bukan diambil dari pahala dia, tidak. Begitulah rahmat Allah SWT yang sangat luas. Makanya ketika kita sedang berpuasa dan kita masak makanan itu sangat dianjurkan untuk kita bagikan kepada tetangga. Jadi ini salah satu bentuknya ya. Kalau tidak tercium bagaimana Pak Ustadz? Ya tidak mesti. Kalau tidak tercium tidak mesti kita kasih. Tidak mesti tercium atau tidak tercium. Jadi ukurannya bukan tercium atau tidak tercium. Artinya bahwa ketika kita masak makanan dan memang ada yang lebih yang bisa kita bagi artinya memang keluarga kita sudah cukup ya ada yang lebih ya kita bagikan sebagai bentuk kebaikan kepada tetangga.